Intro Guys, ada beberapa informasi terbaru lagi nih dari Karina Kapur Tapi sayangnya bukan informasi yang cukup positif Yang ada netizen kebanyakan menghujatnya Informasi pertama ketika Karina Kapur memperlihatkan kesombongannya Tidak mau berfoto dengan Twinkle Kana dan Trani Mukherjee karena beda generasi Baru-baru ini Karina hadir di bincang-bincang podcast Twinkle Kana berbicara masalah generasi Ketika Karina sementara berbicara Twinkle memunculkan fakta bahwa di foto ini Karina menolak berfoto dengan Trani dan juga dirinya Apa alasanmu kata Twinkle kepada Karina Kata Karina kenapa kau harus terjepit di antara kalian Aku berada dari generasi yang berbeda Harusnya yang ada disitu adalah Lolo atau Karish Makapur kakaknya Twinkle langsung menjawab kami melestarikan kamu untuk dua generasi ke depan Dan jadinya kamu akan awet muda selamanya Setelah video ini viral netizen bereaksi buruk kepada Karina Kapur Netizen banyak yang mengatakan itulah Karina Dia berperilaku buruk hampir kepada semua orang Karirnya hanya terselamatkan karena tim manajemennya Sementara yang lain mengatakan Karina ingin dianggap muda di depan Rani dan Twinkle Lah justru yang terlihat yang lebih tua sekarang siapa sih guys Justru malah Karina terlihat lebih dewasa daripada Rani dan Twinkle kan Ketika Karina Kapur mengatakan ia menikahi sominya Saif Ali Khan karena dia tampan Namun kata netizen itu karena uangnya yang lebih tampan Baru-baru ini lagi Karina Kapur hadir di posket salah satu influencer India Jadi tanyai sebenarnya apa hal pertama yang paling menarik dari Saif menurut Karina Kapur Faktanya kata Karina bahwa saya melihatnya dia sangat tampan Ketika saya melihatnya rasanya seperti saya belum pernah melihat seseorang yang begitu tampan Yang memiliki aura kerajaan yang alami Kata Karina kalau alami di mata Saif itu sangat menawan dan dia juga memiliki mata yang indah Lagi netizen sepertinya tidak setuju dengan pendapat Karina Kapur Netizen yakin Karina hanya menyukai Saif karena status kerajaan dan hartanya Guys bukan terhasil lagi kalau alasan Karina disetuju menikah dengan Saif oleh ibunya Adalah karena warisan patah dia Tidak memandang apakah Saif adalah orang muslim juga seorang duda Baru-baru ini Saif alikan dikatakan bangkrut oleh pengguna aplikasi redditor di India nih Katanya Saif lagi mengalami krisis keuangan dan kini meminjam kredit untuk membayar beberapa tagihannya Disementara Saif Karina semakin laku sebagai aktor hari ini Apakah ini benar adanya? Bukankah Saif memiliki istana patahudi yang seharga 800 kror atau setara 1,6 triliun rupiah? Di atas tadi Karina tidak ingin disandingkan dengan Trani dan Twinkle yang beda generasi Akan tetapi dia tetap bersedia bermain film dengan suami Twinkle Akshay Kumar dari generasi yang sangat jauh Dalam salah satu interview Akshay Kumar dia mengatakan Yang menyaksikan Karina Kapur kecil saat syuting bersama kakaknya Karishma Kapur Dulu Karina sangat muda dan saya bermain-main dengannya dan sekarang dia adalah heroine saya Bukan hanya Akshay Kumar yang menyaksikan Karina Kapur kecil di lokasi syuting bersama Karishma guys Salman Khan yang juga syuting bersama Karishma saat itu sempat bermain-main dengan Karina Kapur kecil Saat Karina beranjak dewasa ia bermain dengan Salman Khan dan Akshay Kumar Tetapi kita tidak melihat perbedaan usia yang jauh diantara mereka kan Kata Karina saya bermantisan dengan lawan main Karishma Kapur dari generasi 90 dan itu sangatlah aneh Saat itu Akshay Kumar lagi syuting saya masih duduk di bangku sekolah kata Karina Nah tapi kok Karina mau ya bermain film dengan bukan generasinya Disementara berfoto dengan aktris bukan segenerasinya saja Karina sudah merasa keberatan Malah ia berprinsip kalau dirinya hanya akan bekerja dengan aktor-aktor kelas A Yang mana kelas A ini adalah aktor-aktor 90 bukan generasi Karina Di komentar netizen di media sosial mereka tidak mempermasalahkan Karina nih Mereka lebih banyak yang mengutuk Akshay Kumar atas dasar perbedaan usia aktris Entahlah apa maunya netizen ini ya Ketika Saif Alikan diperingatkan Akshay Kumar untuk jangan macam-macam dengan Karina Kapur Jadi guys kisah cinta Karina Saif itu bermula ketika pembuatan film Tashan bersama Akshay Kumar Nah di masa-masa pembuatan film itulah Saif Alikan mulai mendekati Karina Kapur Dan hal itu disedari lebih awal oleh Akshay Kumar Akshay Kumar dengan sigapal memperingatkan Saif mengatakan Tolong menjauh teman apa yang saya tahu dari keluarga Kapur gadis ini berbahaya Begitupun dengan keluarga mereka juga sangat berbahaya Mereka itu semacam jangan bercanda dengan keluarga mereka kata Akshay kepada Saif Dan kata Saif saya tahu itu tetapi aku seperti sudah menemukannya Menemukannya dalam artian yakin kepada sosok Karina ya guys Apa yang terjadi di film Tashan menurut Karina itu sudah takdir Karena beberapa kali ia coba didekati sebelumnya bermain film bersama Saif Tetapi tidak pernah terjadi Ada saja penghalang kata Karina yang membuat ia dan Saif gagal membuat satu film Dan pada akhirnya kami mengatakan jangan membuat film bersama Akan tetapi Tashan terjadi dan semuanya saya tidak menyangka ucap Karina Karina mah alasan saja nih Mungkin karena Saifnya kurang populer saja tuh makanya ia tidak pernah memain film bareng sebelumnya kan bersama Saif Kita ke informasi terakhir tanggapan Priti Sinta kepada Karina Kapur Yang katanya tidak pernah menyapanya saat bertemu Ya jadi Priti Sinta saat itu adalah salah satu ancaman besar bagi aktris-aktris lainnya ya Soalnya dari generasi karisma Priti inilah yang masih melejiti era 2000 era Karina Karan pernah bertanya kepada Priti katanya kamu memiliki masalah pribadi dengan Karina Kapur ya Priti menjawab menurut aku orang yang tidak menyapa kalau bertemu itu adalah orang yang tidak sopan Tiap kali aku bertemu dengannya aku menyapanya Tetapi dia tidak saya tidak mengapa dengan hal itu saya tidak memiliki masalah dengan itu Kata Priti kontroversinya dengan Karina ini ia tidak mengerti dari mana asalnya bermula Katanya yang merasa dirinya hanya selalu terseret ke dalam kontroversi Dan mungkin itulah sebabnya sepanjang era 2000 hanya Karina yang mana Priti tidak pernah berbagi layar bersamanya Sama dengan Eswaria sebenarnya Tapi Eswaria adalah teman baik Priti Sinta dibalik layar faktanya Era 2000-an Priti sempat menjadi cameo lagu Mr. Kana yang dibintangi oleh Karina Kapur Itu pun karena Salman Khan yang mencoba menaikkan kembali karir Priti Sinta Nah itu saja informasi terbaru dari Karina Kapur guys Siratu 2000 ini masih tetap eksis dengan kontroversi dan filmnya ya Wah Karina sih satu brand besar yang tidak pernah terkalahkan Terima kasih telah menonton!